Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Amus Channel Pada video ini kita akan belajar tentang Azan dan Ikomah Materi pembelajaran fikih untuk kelas 2 Madrasa Ibtidaiyah Di semester Gasal Azan dan Ikomah Azan Azan merupakan panggilan untuk menunaikan sholat Azan juga merupakan tanda bahwa waktu sholat sudah tiba Azan disunahkan dalam Islam Jika azan sudah dikumandangkan Orang Islam segera datang ke masjid atau musola Orang yang mengumandangkan azan disebut mu'azin Syarat-syarat mu'azin Satu, beragama Islam Dua, mumayis Sudah dapat membedakan baik dan buruk Tiga, laki-laki Perempuan boleh azan khusus jamaah perempuan Dan tidak menggunakan pengeras suara Mu'azin disunahkan Satu, suci dari hadas dan najis Dua, berdiri menghadap qiblat Tiga, mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring Empat, membaca sholawat dan doa setelah selesai azan Saat kita sedang bermain Tiba-tiba terdengar suara azan Kita segera menghentikan permainan Orang yang bekerja Segera menghentikan pekerjaannya Saat kita sedang bercakap-cakap Di masjid dekat kita dikumandangkan azan Kita harus menghentikan pembicaraan Orang yang mendengarkan azan disebut mustamik Bagi mustamik, jika mendengar azan Segera menghentikan kegiatannya Sampai azan usai Selain mendengarkan azan Mustamik juga menjawab azan Ada pun bacaan azan Dan jawaban azan dari mustamik Adalah sebagai berikut Yang pertama adalah lafal Allahu Akbar, Allahu Akbar Dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar Artinya Allah Maha Besar Jawabannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar Lafal berikutnya Ashadu an la ilaha illallah Dikumandangkan dua kali Ashadu an la ilaha illallah Artinya saya bersaksi Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Jawabannya Jawabannya Ashadu an la ilaha illallah Lafal yang ketiga Ashadu an na muhammad rasulullah Dikumandangkan dua kali Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Artinya Artinya mari kita menirikan solat Ashadu an la ilaha illallah 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 Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Jawabannya, La ilaha illallah Jika adhan telah selesai dikumandangkan Bagi muazzin dan mustami disunahkan membaca doa sebagai berikut Allahumma Rabbahadihidda'watittamah Wassalatilqa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Walfadilah Wasyarafah Waddarajatal'aliyata'l-rafi'ah Wab'athu maqaman mahmudanilladhi wa'attah Innaka la tukliful mi'ad Artinya, Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini Dan sholat yang akan didirikan Berikanlah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW Berantara, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi Serta angkatlah dia pada kedudukan yang terpuji Sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji Iqomah Iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan Setelah iqomah dikumandangkan, jamaah segera berdiri Mengambil barisan dan meluruskan sofnya Membaca iqomah, hukumnya sunnah Berikut adalah lafaz iqomah Allahu akbar, Allahu akbar Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu anna Muhammad rasulullah Hayyya ala salah Hayyya ala al falah Qadqamati salah Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Berikut adalah lafaz doa setelah iqomah Artinya, semoga Allah menegakkan dan mengekalkan sholat selama masih ada langit dan bumi Adhan dan iqomah merupakan panggilan untuk melaksanakan perintah Allah SWT Yaitu sholat Sholat merupakan perintah menjalankan kebaikan Ketika adhan dan iqomah dikumandangkan, kita mendengarkannya, menjawabnya, dan segera melaksanakan sholat berjamaah Tidak hanya adhan dan iqomah Tetapi semua seruan kebaikan, kita harus mendengarkan dan memperhatikannya Dan yang tidak kalah penting, yaitu melaksanakannya Misalnya dipanggil oleh kedua orang tua kita, atau guru kita Kita harus memperhatikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Demikian pembahasan, materi, pembelajaran, mata pelajaran fikih untuk kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah di semester gasal Tentang adhan dan iqomah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!